yo guys balik lagi bersama gue dan kali ini di world of tank bleeds ada dua event baru ya yang pertama itu ada tank outron dan bonus level event nah disini cocok banget buat kalian yang mau nge-spend bit kalian ya atau mau jajan tank nah yang pertama itu event tank outron itu kalian dapet satu tank gratis tier 7 ya tier 7 itu tank gratis kalian dapet CS 52 list ini medium tanknya Polish atau Polandia dan menurut gue udah ketemu ya ini tadi di tier 7 untuk tanknya sendiri ini oke sih walaupun depannya enggak terlalu merah ya karena gua pakai heavy tank kini kalau diadu sama medium mungkin bagus kali ya agak nge-troll armornya kalau mungkin diadu sama medium ya dan untuk turetnya sendiri oke banget sih turetnya oke banget dan alpha-damagenya sepertinya paling tinggi sih di tier 7 coba kita lihat Dracula kita ya Dracula medium bukan sih saya Dracula medium ya karena di armornya bagus coba armornya jelek guys ternyata Dracula oke ya damagenya masih tinggi CS 52 list guys dan untuk event ini kalian dikasih tiga koin ya jadi nggak usah baca-baca di sini gua bakal jelasin jadi kalian dapet tiga koin di sini dan itu enggak ke restock sama sekali atau enggak bakal keisi ulang lagi tiga koin udah itu doang dan nggak bakal dapet lagi dan tiga koin itu sama dengan 45 battle jadi satu koin itu 15 battle untuk 15 battle ini kalian harus menuhin sampai sini nggak harus penuh sih cukup sampai nomor 8 doang kalau kalian mengambil tanknya doang ya kalau kalian mau sama kamuflasenya kalian bisa ambil sampai ujung sini nah untuk satu koin ini 15 battle ya satu koin 15 battle untuk satu kali battle kalian ngasih damage 100 ini kalian dapat satu bintang nah gue butuh sampai ujung sini sampai ujung sini sampai ujung sini kita butuh 1278 bintangnya 1278 bintang coba kita kalkulatorin kalkulator 1278 bintang dikali 100 ya karena satu bintang itu nilainya 100 DMC is kali 100 itu kita butuh 7.795.800 DMC ya dibagi ini kan gua sisa 13 battle ya 13 ditambah 15 itu 28 ya saya bagi 28 Hai hasilnya ngotak ya Nah jadi kayak gitu ya guys mungkin kalian kalian harus itu ya mungkin harus nambah beberapa gold ya ada yang nambah mungkin sekitar 500 gold atau 2.000 3.000 gold gold itu normal sih kalau menurut kalian nih tank worth it ya buat dibeli pakai gold silahkan dan mungkin tadi teman gua entah kenapa salah ya kok jadi banyak banget ya 1278 dikali 100 ya karena 100 300 damage dibagi 28 Oke jadi mungkin sekitar 4500 ya gua harus per battle ya buat sampai penuh kesini jadi buat kalian yang mau penuh sampai sini kalau butuh 3200 DMC 3200 DMC itu lumayan banyak banget sih dan kalian cuma bisa main di bagian regular sama rating ya untuk uprising gravity force sama boss itu kalian nggak bisa ya nggak bisa guys Nah jadi kalian di sini usahain pakai tank-tank destroyer Sigo saranin karena kalian bisa nge-snap dari jauh jadi kalah menang itu kalian nggak peduli ya kalau menang itu kalian nggak peduli nggak peduli sorry nggak peduli karena yang penting kalian ngincar damage aja dulu 45 battle itu penting banget ya kalau kalian mau dapetin mini tank jadi kalian jangan main salah-salan gue saranin kalau bisa kalian main rating battle biarin aja rating kalian turun yang penting damage kalian tinggi sih kayak gitu Aduh gua kemencet mulu nih guys ini turne ya tak gua mau turne nyobain turne buat kalian yang mau ikut turne bisa join ya ke discord 2 ini gue juga invite yang subscriber subscriber gue juga nah di sini event yang kedua itu ada event bayar ya jadi buat kalian yang mau jajan atau ada duit yang mau dijajanin buat bliteng nah ini saatnya ya Jadi kalian kalau bliteng ini bisa dapat token ya nah token ini nanti bisa ditukarin sama tank-tank yang ada di sini ya ada PZ panzer 4 gargoyle seharga 150 token ada kunze panzer ada P43 anniversary T34 cara fly LC bis sama ini ya tank kret ya game box container yang isinya isinya menurut gue bagus-bagus ya di sini ada keiler ya keiler ini baru banget dirilis ada centurion mk5 persatu ini cuma bisa didapet kalau kalian main turne terus-terusan tanggal kalian menrencet ya dan selanjutnya ada T54 e2 salah satu tank favorit gue yang ada camouflage sharknya juga dan ada round roon panzer roon panzer oke sih ya ini tebal juga sih turatnya untuk depannya gue enggak tahu depannya kayaknya enggak terlalu sih guys atau gue jarang banget sih ketemu roon panzer jarang banget guys ini ada becet boras juga favorit gue ini ada MX defender ada Emil ada wz122 medium rasa heavy lagi terus ada skoda t-56 t-27 yang t-56 lebih bagus sih setelah gue berpanda yang t-27 Hai pintar ya enggak nge-miss pemini terima time pengasal yang skoda t-56 ini ya di heavy tank sorry ya sedia heavy tank mabok rb aja boleh skor ilaukannya lama banget ya 16 detik nih happy tank nih yang mediumnya sorry ya mediumnya juga oke ada lanshan juga ya lanshan punya swedia terus untuk sayar 10 ini gue baru lihat KPZ 50t ya uh speednya ngeri guys speednya kencang banget ini ngeri 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 gue baru lihat ya baru lihat ini KPZ 50t baru lihat guys nah disini nih bagus semua sih jadi kalau kalian mau ada duit ya ada duit nah kalian bisa jajan di sini dan kalian bisa lihat ya di sini di bagian 8 sini ini gue nggak tahu ya ini kayaknya tiap hari tuh bakal diri roll ya mungkin di tokonya sini bakal ada yang baru Mungkin ya mungkin bakal datang baru ya untuk yang sekarang ini yang worth worth it banget ya buat dibeli ini ada progetto 46 ya nih worth it banget nggak tahu ya nih kemungkinan gue kayaknya udah lebih kayaknya ya terus ada bentar t20t 2020 oke sih dengan harga segini 5500 oke sih udah full equipment juga kalian dapat token segini dan dapat garasi sini oke sih tele-20-20 ya dia curetnya oke depannya juga oke nih sampingnya juga oke ya Nis jaring-jaring ikan nih agak nyebelin kalian guys nih jaring-jaring ikan nyebelin banget seriusan nih kalian kalau nembak kesini ini merah loh guys soal yang tahu ya ini gua pakai Hori ya Hori tank destroyer Jepang asal kalian tahu ini merah ya nembak di sininya jaring-jaring ikannya jadi di BOTB itu ini bukan sekedar aksesoris ya ini sebenernya penting juga ya ini ada armor juga ya ini jaring-jaring ikannya nah selain t2020 untuk harga segini kalian juga bisa beli t54 prot ya atau t54 mod 1 ini rasa arwarnya nggak terlalu banget ya ini bagus banget menurut gue nggak terlalu cepet tanknya ya sekarang bisa di belakangnya heavy tank atau enggak kalian bisa nge-spot tapi jangan terlalu barbar ya ini medium rasa heavy tank sih dan selanjutnya yang worth it lagi nge-spot oke sih kalau harga Rp4.000 buat sift 10.99 oke banget Hai buat kalian yang belum punya heavy tank nih worth it banget ya kalau Rp4.000 terus nih Skoda hmm gue lebih suka Progetto sih Hai sebenarnya kayaknya sebelas-dua belas sama Progetto dia versi 20-20 kita ngeliatin ya guys untuk Progetto 240 ya tapi dia penetration nggak setinggi Skoda ya jadi yang kalian antara beli Progetto atau nggak Skoda ya sebelas-dua belas sih guys pilihan kalian ya coba kita lihat dia speednya 50-20 kayaknya Progetto lebih kencang sih guys kayaknya ke 55-20 ya jadi buat kalian yang mau penetrasinya lebih tinggi kalian ambil Skoda buat yang mau speednya lebih tinggi kalian ambil Progetto ya ini dua-duanya sama-sama auto reloader ya auto reloader dan kalian bisa pilih di salah satu untuk objek 260 kayaknya worth it ya gua nggak berani bilang sih kalau untuk tersepuluh harga segini ya kayaknya worth it sih untuk damage biasa reloadnya lumayan tepat ya 9 detik-an dan untuk rate-nya 265 Oke sih Oke guys sampai disini dulu buat kalian yang mau join discord join plan atau apa-apa bisa comment bisa join discord terus ngobrol-ngobrol join VC ya kita ngobrol-ngobrol sekali lagi thank you banget yang udah nonton jangan lupa like share dan subscribe Terima kasih